bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya dodi zultifli ya teman-teman semuanya oke pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ke saya baik yang masuk melalui whatsapp, melalui instagram, maupun yang bertanya langsung di youtube nah pada malam hari ini saya akan membahas pertanyaan yang banyak yang masuk pertanyaannya tapi ada satu pertanyaan yang banyak orang yang nanyain gitu satu pertanyaan ini apa sih gitu oke saya buka dulu ya pertanyaan itu adalah mas dodi gimana sih caranya nge-branding untuk perusahaan jasa oke kenapa banyak yang nanya ini mungkin karena selama ini saya banyak ngebahas tentang produk gitu ya misalnya kosmetik, fashion, kemudian cemilan, air mineral, kemudian ready to drink teh dan air mineral dan lain-lain yang semua sifatnya produk nah makanya banyak nanya nih saya jarang ngebahas, saya jarang ngebawa studi kasus yang sifatnya jasa oke pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas bagaimana cara nge-branding perusahaan jasa ikuti video ini sampai selesai insya Allah teman-teman akan mendapatkan jawabannya bagaimana melakukan branding dalam perusahaan jasa oke gimana sih melakukan branding dalam perusahaan jasa pada prinsipnya sih gak ada bedanya antara baik produk maupun jasa namun ada satu hal yang sangat fundamental apa itu yang fundamental kita melihat dulu dari sisi karakteristik produk ya ini saya banyak, saya bahas ini di workshop saya tentang karakteristik produk secara umum karakteristik produk itu dibagi menjadi tiga yang pertama adalah durable goods yaitu artinya barang tahan lama misalnya apa nih rumah, mobil gitu apalagi nih meja, kursi, baju, nah itu termasuk durable goods atau barang tahan lama yang kedua adalah non-durable goods apa itu non-durable goods adalah barang yang tidak tahan lama barang yang tidak tahan lama ini apa sih barang-barang yang sekali atau dua kali konsumsi sudah habis itu yang disebut non-durable goods barang yang ketiga disebut dengan jasa nah ini akan kita bahas kenapa ini ada tiga karakteristik produk berbeda karena ketiga karakteristik ini pola brandingnya, pola marketingnya dan pola sellingnya tentu akan berbeda dan ini saya bahas di workshop saya The Brand Masterclass yaitu yang di workshop yang judulnya adalah Creating Brand Blue Brand nah teman-teman semuanya saya akan membahas satu tentang jasa ya bagaimana branding dalam perusahaan jasa oke secara prinsip apa sih perbedaan antara barang dan jasa gitu ya kita melihatnya apa yang perlu kita lakukan komunikasi seperti apa sih yang perlu kita lakukan ke konsumen ketika kita berada di sebuah industri jasa fahami dulu cara berpikir konsumen kalau kita tahu cara berpikir konsumen nanti insya Allah kita akan lebih faham apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan trust atau loyalitas dari konsumen juga nah perbedaannya yang cukup fundamental antara produk, antara barang, fisik dengan jasa adalah produk itu barangnya bisa dipegang bisa dicium, baunya bisa dilihat nah kebalikannya dengan jasa jasa ini boleh dibilang agak-agak goib gitu ya kenapa saya bilang agak goib ya karena orang ketika mau bayar, ketika mau beli belum ada tuh produknya belum ada tuh layanannya gitu kan yang itu memang karakteristik jasa gitu ya jasa ini bisa jadi sekolah bisa jadi misalnya juga Biro Travel Umroh Haji bisa juga mungkin agency kayak saya anema gitu nah gimana nih treatment khususnya nih misalnya kita ngeliat nih orang mau beli misalnya air mineral air mineral nih misalnya nih depan saya ada air mineral ada brandnya juga misalnya orang mau beli ini kita ngeliat dari sudut depan konsumen ya ketika misalnya konsumen salah ngebeli air mineral artinya konsumen memperah kenal air mineral kemudian kok ada merek baru ya saya mau nyobain dicoba bagi konsumen kalaupun misalnya nanti setelah saya beli ini dan rasanya nggak enak nggak apa-apa kenapa nggak apa-apa ya tinggal beli lagi gitu nah bandingkan ketika dengan jasa ketika misalnya ada Biro Umroh Travel Haji yang nawarin ke seseorang ke Anda misalnya dan Biro Travel ini nggak kenal sebelumnya ikut dong program Umroh sama saya nih harganya lebih murah dengan daripada umroh-umroh yang lain gitu mungkin Anda berpikir-pikir kenapa karena ketika Anda bayar Anda pasti bertanya berangkat nggak ya gitu kan nah disitulah konsumen ngerasa bahwa resikonya yang ditanggung oleh konsumen cukup besar ketika konsumen salah beli ya gini ya oke ya kalau produk ini produk saya salah beli nggak masalah sehingga ketika proses mau belinya dia nggak perlu searching kan misalnya ada brand baru nih Air Mineral Anda nggak searching kan ini reviewnya gimana ya nggak Anda nggak lihat itu kenapa ya karena kalau salah beli nggak apa-apa gitu bandingkan dengan jasa yang tadi misalnya sekolah misalnya visual identity misalnya juga travel Umroh Haji yang cifanya jasa kalau misalnya salah beli bisa jadi nggak berangkat bisa jadi pelayanya nggak oke gitu dan itu Anda bayar di depan hasilnya belakangan nah ini resikonya cukup besar untuk konsumen sehingga konsumen membutuhkan trust di depan yang cukup kuat sekali misalnya orang mau sekolah nih Anda lihat wah ada sekolah baru nih dan Anda belum tahu tentang reputasi tentang sekolah itu Anda pasti berpikir panjang kenapa? ketika saya salah pilih resikonya kalau TK ya satu tahun Anda sudah bayar uang pangkal dan lain-lain Anda harus nanggung itu satu tahun ke depan atau misalnya anak Anda masuk SD situ dan kemudian nggak nyaman nggak enak resikonya ditanggung 6 tahun nah ini karakteristik yang sangat spesialis untuk perusahaan jasa nah gimana caranya untuk mengurangi resiko nah ada tipsnya nih ada tipsnya untuk mengurangi resiko apa tipsnya itu? nah ini yang sering saya pakai adalah misalnya gini kemarin waktu saya ngisi dengan Pak Sandiaga Uno ada cerita yang unik sekali dari Pak Sandiaga yaitu ada salah satu peserta yang nanya peserta ini usahanya adalah jasa penyewaan LED LED screen yang cukup gede itu untuk workshop untuk seminar atau untuk acara-acara yang gede banget tuh biasanya screennya yang gede itu LED nah kemudian ada nanya Bang Sandi Mas Dordi gimana nih caranya nge-branding untuk perusahaan LED-LED kayak saya apa yang harus saya lakukan sedangkan saya B2B oke kemudian saya ngejawabnya gini Bang Sandi dulu Bang Sandi kasih sedikit pengalamannya ketika Bang Sandi datang ke sebuah acara di calon Ibu Kota Baru itu dan di situ ada Pak Jokowi Pak Jokowi sedang ingin mempromosikan desain Ibu Kota Baru itu ingin dipromosikan melalui LED yang cukup lebar ternyata LED-nya itu nggak bisa nyala nah setelah LED nggak bisa nyala sampai setengah jam satu jam ditunggu nggak nyala-nyala juga bubar jalan acaranya nggak bersama sesuai rencana nah kalau kita sebagai I.O kita ingin menyewa LED tentunya kita akan sedikit berhati-hati gitu karena momennya nggak bisa diulang sehingga ketika saya selalu pilih LED penyewaan LED maka resiko yang saya tanggung kata I.O cukup besar sehingga apa saya butuh review yang cukup banyak saya butuh testimoni yang cukup akurat kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga saya mau menyerahkan pekerjaan yang penting ini untuk kamu istilahnya gitu nah sehingga ini yang perlu dipahami teman-teman semuanya untuk yang bergerak di bidang jasa yaitu trust di depan sangat-sangat-sangat penting dan dibutuhkan oleh konsumen nah kumpulkan testimoni banyakin review ini salah satu yang saya mau sharing salah satu yang saya lakukan di awal ya ketika saya membangun reputasi ketika saya gak punya portfolio apa yang harus saya lakukan gitu nah Alhamdulillah pada waktu tahun 2014 saya masih ingat ketika mendapat klien di Bandung saya nginep di Darutauhid dan saya punya banyak kenalan di sana kalau gak salah ketua yayasan Darutauhid pada waktu itu ngobrol-ngobrol sama saya boleh dong saya bikinin visual identity gitu oke saya bikinin gitu di yayasan Darutauhid ini ada berapa entitas yang mau dibikinin kalau ada 8 atau 11 saya lupa udah lama itu kejadian 14 oke saya bikinin semua gitu berapa nih biayanya sekian sekian puluh juta rupiah harusnya sekian ratus juta kemudian saya kasih diskon gak apa-apa lah saya kasih diskon kenapa saya kasih diskon cukup besar karena saya dapet portfolio brand nasional gitu kan itu salah satu cara saya ketika misalnya anda ngelihat ketika calon konsumen yang tadinya belum pernah kenal Nema belum pernah kenal Dodi Zul Kivli kemudian ngelihat salah satu portfolio-nya adalah Visual Identity Darutauid Bandung yang itu brand nasional dikenal Aagim sehingga konsumen oke saya bisa trust sama kamu karena kamu punya portfolio nah itu adalah salah satu cara ngebangun trust di awal ya ngedapetin klien itu kasus saya nah teman-teman bisa melakukan misalnya sekolah kemudian Biro Travel Umrah dan Haji teman-teman bisa lakukan itu dengan cara yang terperti tadi yang saya sebutkan oke itu teman-teman semuanya jadi kesimpulan pada kesempatan kali ini gimana caranya nge-branding untuk perusahaan jasa adalah kumpulkan testimoni kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya untuk disajikan untuk dikomunikasikan kepada calon konsumen anda nah demikian video hari ini insya Allah kita sambung lagi di video depan oke buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen kalau teman-teman yang ada di instagram teman-teman boleh lihat video-video saya ada di youtube semua ya insya Allah saya koleksi disitu ada beberapa playlist yang sudah saya kategorikan ada brand talk atau ngomongin tentang branding kemudian ada creative talk untuk ngomongin tentang di luar brand tapi masih tentang bisnis tentang dunia kreatif dan lain-lain ada disitu bagaimana cara mengatur kerja dan lain-lain ada di creative talk dan juga yang ketiga adalah mentor talk mentor talk itu adalah kalau saya nginterview mentor-mentor saya gitu ya oke gitu dulu teman-teman semuanya sampai ketemu di video ke depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati